Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang sifat koloid sifat koloid yang pertama itu adalah efek tinggal, itu kata kuncinya dia menghamburkan cahaya sehingga ketika benda yang diberi sinar lampu, dia akan menghamburkan cahaya, contohnya berkas cahaya di celah dedaunan atau genting yang berlubang kemudian yang kedua, gerak brown gerak brown itu kata kuncinya adalah gerakan acak atau tidak beraturan atau dia gerakannya zigzag contohnya partikel udara yang dia tidak mengendap karena kalau kita amati ketika ada berkas sinar yang melewati lubang itu kita lihat udaranya akan terlihat seperti partikel-partikel yang bertumbukan sehingga dia tidak mengendap kemudian yang ketiga adalah elektroforesis, elektroforesis itu dia, kata kuncinya adalah partikel koloidnya dia terpengaruh oleh medan magnet, medan listrik contohnya pengendapan debu pada cerobong asap dengan alat kotrel kemudian yang keempat adalah koagulasi, koagulasi itu kata kuncinya adalah pengendapan atau penggumpalan contohnya penjerian air perebusan telur, telur yang tadinya cair ketika dia direbus dia menjadi menggumpal kemudian yang kelima adalah absopsi, absopsi itu kata kuncinya penyerapan ion pada permukaan partikel misalnya pemutihan gula tepuk atau garam dapur kemudian penggunaan diudoran penggunaan norit untuk obat diari itu sering beda asumsi ya disini norit itu dia menyerap patogen yang berada pada usus sehingga fesisnya yang tadinya cair dia menjadi menggumpal tapi prosesnya adalah penyerapan gitu ya yang keenam dialisis itu kata kuncinya menghilangkan ion-ion pengganggu itu contohnya penggunaan dialisator pada penderita gagal ginjal kemudian koloid pelindung yang ketujuh kata kuncinya koloid yang melindungi koloid contohnya kasein dalam air susu kemudian gelatin pada es krim nah leofob dan leofil leofob itu koloid yang tidak suka dengan mediumnya contohnya selogam kemudian kalau leofil itu adalah koloid yang suka dengan mediumnya maka jantungnya agar-agar gitu ya biasanya mediumnya itu adalah seringnya adalah air atau larutan kemudian mekanisme kerja sabun sabun itu dia terdiri atas dua kepala dan ekor kepalanya bersifat polar kemudian dia bersifat hidrofil sehingga dia ditarik oleh air sehingga lemak bisa lepas gitu ya kemudian kalau ekor ekornya bersifat non-polar kemudian dia melakat pada minyak sehingga sabun dia bisa membersihkan lemaknya